Intro Setelah resmikan warung NKRI pertama di Sentra Kreasi Atensi, Kota Bekasi pada 16 Agustus 2021 lalu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali luncurkan warung NKRI ke-2 pada 3 September 2021. Jika sebelumnya bekerja sama dengan Kementerian Sosial, kali ini BNPT bekerja sama dengan Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Bersama Asisten Teritorial Kaskostrat, Brigjen TNI Joko Hadi Susilo, Kepala BNPT Komjen Polboy Rafli Amar resmikan warung NKRI yang berlokasi di Batalion Artileri Medan 10 Berajam Musti, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hadir mendampingi Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Untung Budi Harto beserta jajaran, Kepala BNPT serahkan bantuan berupa kopi, gula, dan teh. Ketiga jenis bantuan tersebut memiliki arti tersendiri, di mana kopi merupakan singkatan dari kerukunan obat persatuan Indonesia, lalu teh, yang berarti toleransi, empati, harmoni, dan terakhir gula, yakni gotor royong untuk lingkungan aman. Hadirnya warung NKRI menjadi upaya BNPT dalam mencegah berkembangnya propaganda terorisme di tengah globalisasi. Komjen Polboy Rafli Amar sampaikan, globalisasi menjadikan dunia tak memiliki batas dan membuat informasi didapatkan dengan mudah. Untuk itu, siapa saja berpotensi menjadi sasaran kelompok terorisme, terutama generasi muda. Dengan pengalaman empat konsensus negara lah yang mempertahankan keutuhan negara Indonesia dari ancaman tersebut hingga saat ini. 202 penduduk Indonesia, 202 juta, itu pengguna internet. 80% dari 202 juta itu pemegang akun media sosial, dan 60% dari akun media sosial itu dikuasai oleh generasi Z dan generasi milenia. Jadi mereka begitu mudah terakses dengan informasi global, dan informasi global ini ternyata tidak semua informasinya baik-baik saja. Tetapi banyak sekali informasi yang provokatif, informasi yang bernuansa radikal, nah kalau sudah terbawa-bawa, tentu siapa lagi nanti akan memegang tampuk kepemimpinan di negara ini. Karena anak muda hari ini adalah anak muda yang nanti akan memimpin bangsa ini. Ternyata ada satu hal yang menjadi kunci dari bangsa Indonesia, mengapa bisa bertahan? Dan bisa terbentuk dalam sejarah perjuangan negara kesapuan kepemimpinan Indonesia ini. Kalau tidak salah adalah Pancasila. Artinya dengan Pancasila inilah, kita yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, ras, antar golongan, namun semuanya bisa bersatu. Di akhir acara, Kepala BNPT sumatkan PIN Pancasila kepada Duta Warung NKRI yang berasal dari aparat keamanan dan organisasi masyarakat setempat. Kita ini anak motor di tempat nongkrong, selama memang warung NKRI kita buat lebih menarik, dengan tadi kita di warung itu ada lambang negara, bendera merah putih, dan turunnya ornamen yang menyampaikan tentang kecintaan kepada bangsa ini tentunya saya kira efektif, kalau memang ini kita perbanyak. Diharapkan warung NKRI dapat menjadi sarana edukasi serta sarana tingkatkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton!